Sementara itu saudara, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Kota Semarang berjalan dengan lancar. Seperti di SMP Negeri 32 Kota Semarang, kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas sejak siswa datang hingga pulang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketentuan pembatasan kapasitas 50% peserta didik hadir di ruang kelas dibatuhi oleh PIA SMP Negeri 32 Kota Semarang selama pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Kepala SMP Negeri 32 Kota Semarang, Aminah Kurniasi mengatakan kegiatan pembelajaran tatap muka diikuti oleh siswa kelas 7 hingga 9. Model pembelajaran yang diberlakukan antara tatap muka dan daring, yaitu untuk siswa dengan nomor absen 1 hingga 16, mengikuti pembelajaran di sekolah sementara siswa dengan nomor absen 17 hingga 32, melakukan pembelajaran daring di rumah. Dan kegiatan pembelajaran tatap muka baru dilakukan setelah petugas Dinas Kesehatan Kota Semarang melakukan sampling tes usap antigen dan hasilnya semua siswa serta tenaga pengajar negatif COVID-19. Mengikuti pembelajaran selama dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 10.20. 20 menit awal itu digunakan untuk doa Asmaul Husna menyanyikan lagu Indonesia Raya dan literasi. Sementara itu di dalam kelas penataan ruangan sudah dilakukan dengan meja siswa berjarak dan diberi sekat-sekatik dari plastik. Asik Adaniar, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.